para pekerja memanen teh di Perkebunan Teh Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin, 2 Desember 2024. Kementerian Pertanian melalui Dijen Perkebunan terus mendorong peningkatan investasi subsektor perkebunan demi menuju Indonesia Emas 2045 yang meliputi subsektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan teh, yang merupakan komoditas unggulan dengan menyumbang devisa besar bagi negara serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Pasir Jambu, dan Kecamatan Ciwide menjadi empat daerah penghasil teh terbesar di Jawa Barat. Sementara itu, rincian kebun teh di Kabupaten Bandung terdapat di Kebun teh Kertamanah di Margamulia, Pangalengan Kebun teh Malabar di Banjar Sari, Pangalengan Kebun teh Riung Gunung di Warna Sari, Pangalengan Kebun teh Cijeruk Sukawening di Cijeruk, Sukawening, Ciwide Kebun teh Gambung atau Bukit Indah Gambung di Jalan Gambung, Mekarsari, Pasir Jambu Sementara itu, untuk komoditas kopi, beberapa kecamatan penghasil kopi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antara lain Pangalengan, Ciwide, Rancabali, Pasir Jambu, Cimaung, Cimenyan, Cilengkrang, Cicalengka, Nagrek, Ibun Kabupaten Bandung merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Jawa Barat Luas lahan perkebunan kopi di Kabupaten Bandung mencapai 13.378,18 hektare Dengan hasil produksi tahunan sekitar 7.680,37 ton Lebih dari 50 persen total luas perkebunan kopi Arabika di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Kopi asal Kabupaten Bandung telah teruji hingga skala internasional Pada tahun 2016, kopi asal Gunung Puntang berhasil menjadi juara dalam Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat